Bahas Black Lover Chapter 343 Negeri Hinu Diserang Di chapter ini ya kita itu diberlihatkan hal yang bikin sedih Tapi di sisi lain emang harus kayak gini ceritanya Jadi setelah Ichika itu mengeluarkan kurung musyanya di chapter yang lalu Asta langsung waspada dan menarik mundur Tapi Ichika langsung mengangkat tangannya Yang terlihat di telapak tangannya ini ada sebuah lubang hitam Dan hal ini bisa menarik Asta mendekat Lalu saat Asta ingin menggunakan union modenya Ichika berhasil menebas Asta dan memotong aliran sihir yang ada di dalam tubuh Asta Kesempatan ini itu langsung diambil Ichika untuk menendang Asta Yang membuat Asta terlempar ke air terjun Tapi setelah itu Asta langsung memasang kuda-kuda dan menebas dari jauh Sayangnya Ichika disini itu langsung berhasil menghindari serangan Asta Asta pun langsung terbang dan menerjang Ichika Tapi anehnya ya disini itu Ichika bisa menghindari serangannya Asta di udara Ichika langsung mengeluarkan jurus Yami Yujutsu Kurohoshi Yang artinya Yujutsu kegelapan bintang hitam Lalu muncul bola-bola hitam di langit Lalu Ichika menjelaskan Yami Yujutsu-nya ini ternyata memang menggunakan perpaduan Taijutsu atau seni bela diri Dan Kenjutsu atau seni berpedang Tapi daya magnet dari Kurohoshi ini biasa dia gunakan Justru ketepunya sendiri agar tubuhnya ini tertarik ke bola-bola hitam itu Sehingga gerakannya ini tidak bisa ditebak oleh musuh Untuk mengatasi hal ini Asta pun langsung mengeluarkan pedang Demon Destroyer-nya Yang kemudian bola-bola dari Kurohoshi ini langsung menghilang Disini mereka berdua itu bisa saling memahami bahwa jika membandingkan sihir dan Yujutsu mereka Mereka ini sama-sama sebanding Tapi yang menjadi penentu dari pertarungan ini terletak pada siapa yang paling bisa menggunakan Z10 Mereka berdua pun langsung berhadapan dan Asta mencoba untuk menebaskan pedangnya Tapi serangan itu bisa dihindari Ichika dan Ichika bisa langsung menendang Asta Asta pun langsung jatuh ke air terjun Ichika disini lalu berkata Posisi yang setara dengan Shogun adalah kaisar sihir Dan kau bilang ingin menjadi kaisar sihir Orang yang tidak punya tekat, tidak punya keyakinan, dan juga tidak punya kekuatan Mana mungkin bisa mencapai posisi itu Aku suka banget sama panel ini ya Karena Ichika disini bener-bener digambarkan dengan keren banget gitu Siluet hitam dengan mata putih wah itu keren banget Mendengar hal ini Asta pun langsung berdiri dan berkata Dari aliran kim milikmu, aku bisa merasakan kemarahanmu terhadap Kapten Yami dan aku Tapi tidak hanya itu, kau juga merasakan hal lain di hatimu Ichika yang mendengar ini langsung marah besar Jangan sok tau dasar bodoh Tiba-tiba dalam hati Asta berkata Aku paham cara menggunakan Z10 yang cocok denganku Jika aku bisa mengeluarkan Z10 dengan sempurna, aku bisa menang Mereka pun langsung melesat saling berhadapan Tapi tiba-tiba Byuya menghentikan mereka tepat sebelum serangan mereka ini dilakukan Dia berkata, duel kalian cukup sampai disini dulu ya Ichika terkejut melihat Ryuya dan langsung bersujud minta maaf Dan disini tuh dia hampir melakukan hara kiri Yang mana dia langsung ditahan sama Ryuya Ryuya pun juga mengkhawatirkan Asta Karena dia juga berdarah cukup banyak ya di bagian kepalanya Tapi Asta malah diam saja disini Dia sadar bahwa tadi dia tidak bisa mengeluarkan Z10-nya Dan karena itulah dia merasa dia sudah kalah telak dalam pertarungan ini Tapi setidaknya dia sudah memahami caranya Hanya sedikit lagi sampai dia bisa menggunakan Z10 Asta pun lalu tersadar dan minta maaf kepada Ryuya Karena sudah menyerangnya Ryuya pun tidak mempermasalahkan hal ini ya Karena dia tinggal minta tolong kepada Fumito untuk mengobatinya Tapi tiba-tiba Ryuya disini terdiam dan berkata sambil melihat ke atas Mereka sudah sampai disini ya Dan kita diperlihatkan di atas negeri Hino Ada Sister Lily bersama dua orang lainnya Anjir men mereka datang kesini Jujur aja ini perkembangan cerita yang menurutku bagus banget Menurutku ini bener-bener menutup yang bagus untuk chapter ini Disini Sister Lily berkata Aku hanya pernah mendengar ceritanya sih Tapi ternyata bener-bener ada ya Jadi ini negeri matahari Mantap Nah mari kita breakdown satu persatu informasi yang bagus dari chapter ini Pertama kekuatan Ichika Ternyata ya kekuatan Ichika disini tidak sekedar elemen kegelapan saja Tapi kekuatannya ini bisa digunakan seperti magnet Dimana dia bisa menarik objek ke suatu titik yang dia tentukan Seperti pada saat menarik Asta mendekat Dengan lubang atau sesuatu yang hitam berbentuk lingkaran di tangannya ini Bola ini bisa menjadi pusat magnet yang menarik objek yang diinginkan Dan ini juga digunakan saat menggunakan Kurohoshi Dimana dia menarik tubuhnya ke bola-bola di sampingnya untuk menghindari Asta Menurutku ini menarik banget ya Jarang-jarang kekuatan kegelapan dalam sebuah cerita anime atau manga ya Dipadukan dengan magnet seperti ini Bagus banget nih Kedua Disini Asta hampir bisa menggunakan Z10nya Disini tuh Asta terlihat kecewa ya Karena dia gagang meluarkan Z10nya Saat ingin melancarkan serangannya ke Ichika Tapi Asta mulai memahami cara menggunakan Z10 yang cocok dengan dirinya Pertanyaannya adalah bagaimana caranya Yang menjadi perhatianku disini adalah Asta ini menyadari ini saat dia menggunakan Devil Unionnya Jadi bisa saja cara untuk menggunakan Z10 yang cocok untuk Asta adalah Dia harus masuk ke dalam Union Mode terlebih dahulu Dan menggabungkan Z10nya dengan kekuatan Union Modenya Cuman aku masih belum tau nih Z10nya ini nanti akan keluar dalam bentuk seperti apa Yang jelas dia ingin mengeluarkan Z10nya ini tepat saat ingin menebas Ichika Apakah mungkin tebasannya nanti akan sama dengan bambu yang digunakan Asta saat pelatih Z10 untuk pertama kalinya Ketiga, kehadiran Paladin di negeri Hino Si Ryuya ini memang pernah berkata bahwa di chapter 339 ya Jika Lucius mulai bergerak Negeri Hino pun juga akan dalam masalah Dan terlihat kedatangan Sister Lily dan dua kawannya ini Terbukti sesuai omongannya Ryuya Menariknya adalah disini itu Sister Lily adalah orang yang menghilangkan Asta kan Tapi dia malah berkata bahwa aku hanya pernah mendengar ceritanya Tapi ternyata benar-benar ada Perkataan ini ya seolah-olah Sister Lily pun sebenarnya gak percaya dengan negeri Hino Dan dari sudut pandang negeri sihir Negeri Hino itu sepertinya cuma cerita dongeng Bukan negeri yang jauh dari kerajaan Clover Ditambah menurutku sepertinya Meskipun Sister Lily yang menghilangkan Asta Tapi dia tidak tahu kemana Asta pergi Atau mungkin juga Sister Lily itu tahu Asta sebenarnya ada di negeri Hino Dan dia berencana untuk menghancurkan negeri Hino Beserta membunuh Asta Karena hal inilah aku berkesimpulan ya Bahwa kemungkinan negeri Hino itu berada di dimensi yang berbeda dari negeri sihir Tapi pertanyaannya bagaimana si Sister Lily ini bisa sampai ke negeri Hino Kalau ternyata ini adalah dua dimensi yang berbeda Kemungkinannya ya dia menggunakan jurusnya sendiri kepada dirinya Sehingga dia bisa berpindah tempat ke dimensi yang lain Atau mungkin ada portal yang menghubungkan negeri Hino dan negeri sihir Di chapter kemarin itu kan Laut hitam negeri Hino ini dikabarkan terhubung dengan neraka Bagaimana jika neraka yang dimaksud disini adalah dunia iblis atau underworld Yang mana Lucius itu bisa pergi juga ke dunia iblis Terbukti dengan dia bisa mengalahkan setengahnya Lucifero yang ada di underworld Yang terjadi di chapter 332 Berarti dia tahu cara untuk berpindah dimensi Jadi bagaimana jika portal ini ternyata mampu menghubungkan tiga dimensi Dimensi negeri sihir Dimensi dunia iblis atau underworld Dan dimensi negeri Hino Yang karena inilah bisa membuat Lucius dan para paladin bisa berpindah dimensi Keempat Buat temen sister Lily ini Membuatku sangat tertarik ya Entah kenapa dua karakter ini membuatku teringat dengan karakter yang pernah muncul di Black Lover sebelumnya Pria yang ini Yang di pocok ini Rambutnya panjang Dia itu mirip dengan Rev. G. Sully Dia ini adalah kesatria sihir jahat ya Yang menggunakan chain magic Yang pernah bertemu dengan Asta di desa HG Saat orang ini itu mau mencuri grimoirenya Yuno Dan ini adalah saat pertama kalinya si Asta mendapatkan grimoirenya Lalu yang satu ini itu juga mirip dengan seseorang Orang ini mirip dengan Heath Grace Pengguna ice magic Yang merupakan musuh yang pernah dilawan Asta sama Magna dan Noel Saat awal-awal Asta bergabung dengan banteng hitam Nah ini menariknya adalah Disini malah terlihat Seolah-olah Semua paladin adalah orang yang mempunyai hubungan dengan Asta Apapah nih Kalau ini memang benar ya Apakah sejak awal si Lucius ini Memang membuat pasukan paladin Beranggotakan orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Asta Nah itu adalah pembahasan Black Clover chapter 343 dariku Seperti biasa guys Teori? Tanggapan? Komentar silahkan drop Di bawah Terima kasih telah menonton!